28 November 2017, Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan kalau pihak BI Bank Indonesia sebagai pihak pemerintah yang berwenang ya di bidang moneter maka dia akan mengeluarkan maklumat untuk melarang Bitcoin tetapi 28 November 2017 ini belum dikeluarkan larangan jadi belum ada aturan, belum ada peraturan Bank Indonesia melarang Bitcoin, belum ini hanya yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, akan dikeluarkan larangan kalimatnya seperti apa, kami melarang penyelenggara vintage e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan dan memproses virtual currency disampaikan oleh Agus Martowardoyo kami pun melarang perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency itu dilarang, termasuk Bitcoin karena ini keluar karena maraknya Bitcoin itu Bitcoin marak akhirnya keluar larangan ini kenapa? karena ini sudah melenceng dan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 kalau kita melihat dari sudut pandang regulasi negara Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang ini tentang mata uang, yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara, kesatuan, Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah kalau ada transaksi yang tidak menggunakan rupiah maka dia bukan mata uang ini menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 ketika ada mata uang selain rupiah di negara Indonesia yang digunakan secara legal oleh orang tapi tidak dilegalkan oleh negara maka itu melanggar Undang-Undang melanggar Undang-Undang dan ini adalah grafik yang ada di Bitcoin jadi saya tampilkan dari mulai akhir Desember sampai per hari ini 27 Januari 2018 pernah naik signifikan di tanggal 6 Januari 2018 kemarin yang tadi saya sampaikan ada grafik sekitar 174 juta rupiahan 174 jutaan itu closing di tanggal 6 Januari 2018 begitu besarnya dan ini merosot kenapa? karena ketika tanggal 7 Januari 2018 Bank Indonesia menyampaikan larangan tegas ini tidak boleh turun merosot 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 seperti itulah Bitcoin kira-kira gambaran Bitcoin adalah seperti tadi ada mining ada mining miner ada blockchain dan ada dompet kemudian bagaimana pandangan pemerintah melalui regulasinya pemerintah Bank Indonesia melarang adanya Bitcoin kenapa dilarang? karena Bitcoin belum ada yang mengendalikan belum ada yang mengawasi belum ada yang mengelola kenapa? nanti mudurotnya akan lebih besar ketika ini dibiarkan insya Allah nanti di belakang dibahas bagaimana dalam kacamata Islam? terima kasih telah menonton!